Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat-sobat calon guru saya akan memberikan tutorial Cara install aplikasi Arkas versi 3.00 Versi terbaru Disini kita bisa membuka anggaran Tahun 2021 Jika teman-teman kesulitan download aplikasinya Di situs Arkas Boss Sudah saya sediakan link downloadnya Di deskripsi tinggal unduh dan install saja Jangan lupa Klik tombol subscribe Dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika Calon guru update video terbaru Tidak ketinggalan Baiklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat-sobat calon guru selamat datang Di jalan calon guru Bahwa sekarang ini ada Aplikasi Arkas update terbaru Disini kita akan Melakukan simulasi update Pada Arkas terbaru Caranya bagaimana Termasuk juga retorika Permasalahannya bagaimana Kalau gagal bagaimana Baiklah disini sambil kita jalan saja Disini kita aktifkan Koneksi internetnya Pastikan yang stabil dan bagus ya Kemudian setelah itu Kita buka Arkas Buka Arkas Dalam keadaan internet ini Terkoneksi dengan baik Kita coba dengan cara ini Nah ini kita buka aplikasi Arkas Maka nanti akan Tanda tampilan seperti ini Nah ini RKS 3 cap Ini sedang download file Semoga saja berhasil ya Ini update terbaru Nah ini sambil menunggu ya teman-teman Perlu saya ingatkan Bagi teman-teman yang belum subscribe Jalan calon guru silahkan subscribe Kemudian diaktifkan notifikasi Sehingga nanti jika ada update video terbaru dari saya Teman-teman tidak ketinggalan ya Dan juga silahkan diaktifkan Apa itu dibagikan ya Video ini ke teman-teman yang lain Dan jika ada yang ditanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Nah disini sedang file process Dan total file progress Nah ini sedang ada Download file Ini pastikan nanti mencapai 100% Pokoknya ini kita pantau terus Tidak di skip Supaya nanti Jika ada hal-hal yang perlu Tindakan secara manual Kita bisa tunjukkan kepada teman-teman ya Oke kita sambil dengarkan musik ya Terima kasih telah menonton Oke sekarang download file itu Sudah sekian Nah ini tinggal sedikit lagi Semoga nanti tidak ada kendala Pokoknya teman-teman disini Dipastikan untuk koneksi internetnya Ini berjalan dengan lancar ya Dan pastikan Koneksi internetnya itu bagusnya Nah ini Hampir sedikit lagi Memang akhir-akhir ini Kalau teman-teman simak video-video terbaru saya Ini suaranya itu agak ada di dalam gedung gitu ya Jadi perlu saya sampaikan juga Sekarang ini channel calon guru baru saja membuat studio Namun belum sempat untuk Belum bisa memasang yang peredam suara anti gemanya ya Jadi semua pelafon sudah Jadi semua pelafon sudah Cat sudah Tapi kurang pada bagian di Apa itu Peredamnya Jadi teman-teman silahkan bantu subscribe dan share sebanyak-banyaknya Biar nanti Channel calon guru bisa meningkatkan kualitas video Termasuk juga menghilangkan gema dengan memasang peredam suaranya ya Dan mohon doanya Nanti tinggal 22 ribu subscriber lagi Nah disini ada gagal update teman-teman Nah disini ada gagal update Kalau misalkan gagal update ini gimana Nah gagal update ini kita Harus melakukan tindakan yang manual ya Nah disini gagal update Ini kita berikan sebagai catatan Nah gagal update Ini kita klik oke saja Ya Nah kalau gagal update sudah klik oke Ini kalau teman-teman tunggu Nggak akan bisa di jalan lagi ya Nah ini kita close saja Kemudian kita install secara manual untuk arcasnya Nah ini masih 300 Ini kita tutup dulu saja Nah sekarang kita unduh di Situs Bosch Kemdikbud ya Disini kita unduh installer arcas dari Bosch Kemdikbud Kita install secara manual Dikatakan tidak bisa di update secara otomatis ya Nah disini Kita ketikkan nah ini rkas di dashman Kemdikbud.go.id Kita klik disini Oke ini sinyalnya ya bagus Ah time out Coba kita F5 dan enter Oke kita berhasil masuk Nanti kita unduh teman-teman ya Berikutnya disini kita klik unduh Kita tunggu sampai selesai Nah ini sedang setup arcasnya ya Ini sudah kita unduh Oke kita lanjutkan yang tadi ya Jadi ini teman-teman karena arcas ini tidak bisa di update secara otomatis Maka kita perlu untuk Melakukan tindakan manual ya Untuk install arcasnya Nah ini sudah 3,8 MP masuknya Untuk jenglongnya nanti kita pantau Apakah disampaikan apa tidak Kalau misalkan yang di arcas 3.0 kemarin Itu tidak disampaikan jenglong ya Jadi jenglong itu biasanya diberikan pada saat kita Menjadi jendela pop up pemberitahuan gitu Setelah kita berhasil update arcas secara versi otomatis Nah versi otomatis itu gimana Versi otomatis itu ketika kita Nyalakan sinyal koneksi internet Kemudian kita buka aplikasi arcas Kemudian nanti akan ada update otomatis Nah itu namanya adalah update otomatis Kalau misalkan kita lewat unduhan terus install restore seperti ini Itu biasanya untuk jenglongnya itu tidak muncul ya Oke ini kita sedang download installer arcasnya Nah ini kalau teman-teman nanti Tidak tahu cara untuk unduhnya atau unduhnya gagal Kalau unduhnya gagal Nanti akan saya sematkan link downloadnya di deskripsi Jadi tinggal klik unduh Nanti teman-teman akan tersimpan Di drive-nya ya Untuk setup arcas 3.0 ini Nah ini teman-teman Ini sedang 6 MB Kita pantal lagi Nah ini teman-teman untuk setup rksnya Ini sudah selesai ya Ini masih 3.0 Akan tapi disini adalah update ya Setup rks 3.0 update Nah berikutnya Berikutnya kita install Untuk setup rksnya Kita cari tadi tempatnya dimana Di unduhan Coba di download Nah ini Kita cut Kita pindahkan Setup Oke ini kita jadikan sini Ini adalah setup 3.0 Coba ini kita rename dulu ya Yang lama Ini setup lama Oke Oke ini setup yang baru saja kita install Nah disini berbeda ya teman-teman Untuk ukurannya Ukurannya berbeda Ini untuk setup rks yang versi 3.0 yang lama Ukurannya 24.960 Ini adalah 24.957 ya Nah disini berikutnya kita Uninstall yang versi lama Kemudian kita program Nah ini rks versi 3.0 Kita uninstall Klik yes Kita tunggu dulu Apakah kamu yakin ingin menghapus Ya Oke Nah ini sudah terhapus Berikutnya kita tutup Kemudian kita buka installer yang baru Nah disini kita kalau ada seperti ini Windows kita terproteksi Ini kita klik for info Kemudian kita run away Kemudian kita lanjutkan Tinggal tunggu prosesnya Kemudian kita load Kemudian create desktop shortcut Oke next install Oke next install Kita finish Nah ini sudah terbuka Nah ini sudah terbuka Kita tunggu Ini adalah perubahannya untuk rks versi 3.0 Yang baru Jadi Cenglog 3.0 Ini adalah Buka anggaran 2021 Perbaikan BKU Perbaikan BKO Silpa Perubahan periode Perbulan anggaran 2021 Perbaikan SPC minus Perbaikan volume SPC Optimalisasi sinkronisasi aplikasi Kemudian penambahan Sins report online Perubahan engine print Perubahan tampilan versi 3.0 Optimasi aplikasi Jadi teman-teman Bagi kalian yang Kemarin bertanya untuk Menggunakan aplikasi rks 3.0 Untuk tahun anggaran 2021 Itu gimana Nah ini adalah sebagai solusinya ya teman-teman Coba kita masuk untuk melihat detailnya ya Nah ini teman-teman Ini adalah rks versi 3.0 Yang terbaru Dengan fitur-fitur yang tadi Nah ini untuk penganggaran Penganggarannya Seperti ini ya Ini sumber dana Aktivasi kertas kerja Oke Pengesahan Kemudian pentata usahaan Dan lain sebagainya Nah ini teman-teman Jadi kita sudah berhasil Untuk update aplikasi RKAS versi terbaru Oke demikian Semoga bermanfaat Jika ada pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.